Tips Membeli Rumah Bekas Dengan Penjual Agar Harga Bersahabat Membeli rumah adalah sebuah keputusan jangka panjang dan berisiko tinggi. Salah memutuskan, Anda akan menyesal seumur hidup. Proses membeli rumah bekas memang tidak mudah. Prosesnya panjang dan membutuhkan strategi negosiasi sangat penting dalam menawar rumah bekas. Tujuannya, supaya Anda mendapatkan rumah dengan harga yang bersahabat dengan kondisi keuangan yang Anda miliki. Bisa jadi, Anda mendapatkan harga di bawah standar pasar. Selain itu, negosiasi ketika hendak membeli rumah juga bisa dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan penting lainnya. Misalnya, kesepakatan mengenai proses pengurusan saat alih tangan sertifikat, dan sebagainya. Untuk yang berencana membeli rumah bekas, biasanya ada cara untuk bernegosiasi, agar harga rumah yang diinginkan bisa sesuai kemampuan dan keinginan. Tapi sebelum melakukan transaksi jual-beli rumah, tidak ada salahnya untuk mempelajari terlebih dahulu cara bernegosiasi ini. Berikut tips menawar rumah bekas. 1. Ketahui harga pasar terlebih dahulu. Sebelum menawar harga ada baiknya Anda mengetahui harga pasar untuk rumah dengan tipe dan ukuran yang sama. Caranya, Anda bisa mencari perbandingan lain dengan properti sejenis di lokasi yang sama. Selain itu, Anda juga perlu mencari tahu berapa harga KPR rumah bekas dan berapa harganya bila dibayar secara tunai. 2. Jangan gunakan emosi. Dalam membeli rumah bekas, Anda harus memastikan untuk tidak terbawa emosi. Memang, proses tawar-menawar bisa jadi tahapan yang cukup alot dan mudah. Namun, tak lantas itu membuat Anda terbawa emosi. Misalnya, jangan memperlihatkan bahwa Anda sangat menyukai rumah tersebut. Bagaimanapun juga, perasaan suka atau tertarik terhadap sesuatu merupakan emosi. Anda harus tetap melihat rumah yang sudah Anda pilih itu secara objektif. Jika terlalu terbawa perasaan, hal itu tidak akan menguntungkan. Jika Anda melibatkan emosi dalam bernegosiasi, penjual tidak akan mau bernegosiasi harga. 3. Kompromi. Yang harus Anda pahami adalah, tidak ada negosiasi tanpa kompromi. Namun dalam berkompromi, usahakan agar kendali tetap di tangan Anda. Bersikaplah fleksibel. Ajukan penawaran harga setelah survei. Biasanya, Anda akan tergoda dan segera memberikan penawaran setelah tertarik pada sebuah rumah. Sebaiknya Anda tidak melakukan itu. Manfaatkan 3 atau 4 kali survei untuk analisis perhitungan sekaligus tarik ulur dengan penjual. 4. Pertimbangkan cash flow. Kalau Anda berencana membeli rumah bekas dengan KPR, jangan lupa pertimbangkan cicilan dan cash flow Anda. Kebutuhan utama Anda harus sudah tertutupi. Misalnya saja, kebutuhan harian, utang-utang, tagihan listrik, dan sebagainya. Baru setelah itu, Anda mempertimbangkan harga yang akan Anda tawar untuk rumah bekas tersebut. 5. Tentukan batas maksimal penawaran. Sebelum bernegosiasi, Anda harus sudah menentukan batas maksimal harga penawaran. Jika penjual terlihat sulit menerima harga di bawah batas maksimal Anda, sebaiknya negosiasi dihentikan supaya tidak membuang waktu. 6. Jangan sebut harga terlebih dahulu. Biarkan penjual rumah yang menyebut harga yang ia tawarkan. Dengan begitu, Anda sudah bisa mulai menawar rumah tersebut. 7. Tawar lebih rendah. Saat Anda menawar harga, berikan angka yang lebih rendah dari harga transaksi. Tujuannya, supaya Anda dapat menemukan harga wajar rumah bekas yang sedang kamu incar. 8. Jangan mau dipengaruhi. Biasanya, pengaruh akan muncul dari broker atau penjual saat pertama kali melihat rumah. Disinilah pentingnya waktu 3-4 hari sebelum mengajukan penawaran. Dengan begitu, Anda dapat memanfaatkan waktu untuk mendapatkan informasi lengkap. 9. Mintalah tenggang waktu. Sebaiknya, Anda tidak langsung setuju untuk membeli. Jangan terburu-buru dalam membeli rumah bekas. Dan sebaiknya, minta tenggang waktu minimal sehari setelah bertemu dan bernegosiasi dengan penjualnya. Dengan begitu, Anda memiliki waktu untuk mempertimbangkannya lagi. Tapi, jangan sampai terlalu lama. Jika terlalu lama, rumah bekas yang sebetulnya Anda sukai bisa keburu dibeli orang lain. Anda sudah memahami tips membeli rumah bekas dengan begitu Anda harus bijak dalam membeli properti, termasuk rumah bekas. Ada banyak pertimbangan yang perlu Anda pikirkan sebelum membelinya. Dengan mengikuti tips di atas, semoga keputusan Anda menjadi lebih bijak.